selamat datang di channel youtube kami selamat datang di channel youtube kami orangnya sangat santai orangnya sangat menarik orangnya juga punya jiwa kepimpinan yang sangat kuat sekali sehingga dia itu selalu disegani oleh temannya sahabatnya, relasi bisnisnya oleh bosnya sendiri juga bawaannya orangnya sangat cerdik sangat pandai orangnya selalu menghargai orang lain, orangnya sangat humble orangnya juga sangat romantis tipikal orang yang sangat setia dengan pasangan dan selalu ingin membahagiakan pasangannya kita akan coba untuk melihat tentang asmara percintaannya seorang siu ular nanti atau biasanya orang-orang jina itu tidak mau disebut siu ular biasanya sukanya disebut siu naga kecil ya kita coba akan lihat gimana tentang asmara percintaannya seorang ular atau naga kecil ini dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asik yaitu sahabat nanti skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda dukung kami support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya oke kita akan coba readingkan tentang asmara percintaan daripada seorang siu ular atau naga kecil ya kita acak-acak dulu ya kita akan ambilkan 2 kartu nanti kita akan bacakan kartu-kartu tersebut ya kartunya seperti ini ya muncul seperti ini ini adalah kartu pertama kita bacakan kartu pertamanya kartu pertama ini adalah gambaran kalau anda itu posisi masih single single itu bisa juga anda posisinya belum pernah berpacaran gitu ya atau mungkin single dalam konteknya anda masih barusan putus dengan pacar bisa juga barusan putus banget atau mungkin sudah 2 bulan 3 bulan sudah putus dengan pacar atau mungkin sudah putus dengan suami atau istri ya kalau dilihat di kartu ini anda memang harus berusaha ya yang single itu harus berusaha untuk mendapatkan bidadari atau pangeran yang anda idam-idamkan selama ini ya kalau dilihat di kartu ini memang anda harus lebih kemungkinan anda kalau dilihat di kartu ini kemungkinan anda memang sudah memiliki ya dalam konteknya itu sudah punya pandangan ada seseorang yang anda sukai gitu ya orang ini mungkin tidak barusan ya ketemu anda ya istilahnya orang mungkin belum sampai 1 bulanan ini anda ketemu dengan dia terus lama-lama ngobrol atau lama-lama sering ketemu itu tidak secara langsung anda mulai suka dengan dia ya tapi orang yang anda taksil ini sepertinya juga ditaksil oleh beberapa orang istilahnya orang orang ini memang benar-benar sangat menarik terus banyak orang yang sangat menyukainya sehingga jika anda posisinya menginginkan dia memang itu perjuangan ya mungkin perjuangan yang anda harus cara pdkt-nya gimana terus bagaimana anda membuat dia itu tertarik pada anda gimana atau mungkin anda berusaha untuk tahu temannya sahabatnya siapa tahu dari temannya sahabatnya anda dapat informasi-informasi yang bisa membantu anda untuk mendapatkan si dia tersebut gitu ya karena orang ini bukan orang yang tipikalnya memang terkesan dia itu menyukai anda tapi belum tentu dalam artinya belum tentu karena apa sikap dari orang yang anda sukai memang orangnya baik dengan siapapun gitu ya jadi anda jangan GR dulu ketika mungkin hanya saya hello atau apa setiap anda ngobrol selalu dijawab itu jangan GR dulu anda harus berjuang terjuang terus anda harus memastikan dulu apa dia benar-benar apa itu suka dengan anda atau tidak gitu ya jadi memang yang single ini butuh perjuangan gitu ya ini adalah kartu yang pertama muncul seperti ini ya sedangkan anda yang sudah punya pasangan gitu ya yang mungkin sekarang ini lagi pacaran kalau dilihat di kartu yang pertama ini usaha anda perjuangan anda yang mungkin selama ini anda hubungan anda dengan orang tuanya pacar anda atau mungkin keluarganya atau yang sudah meningkah itu posisinya belum direstui sama sekali ya direstui oleh mertua anda atau orang tua anda atau keluarga anda karena mungkin ada prinsip-prinsip tertentu yang sampai detik ini walaupun anda sudah menikah itu belum direstui ini secara berlahan-lahan kayaknya sudah mulai luluh gitu ya jadi anda yang sudah menikah sepertinya mertua atau keluarga anda sudah mulai luluh dia sudah semakin tahu tentang anda atau mungkin pasangan anda sehingga dia semakin hari ke sini ini semakin melihat hal-hal positif yang ada dalam diri anda gitu ya apalagi kalau dilihat di kartu kedua ini di kartu kedua ini hubungan anda yang ketidak disetujui oleh orang tua anda atau mungkin mertua anda atau keluarganya ini secara perlahan akan mulai terlihat hal-hal baik hal-hal positif yang ada dalam diri anda atau suami atau istri anda sehingga akan lebih baik dia itu menaruh perhatian pada anda lebih percaya pada anda bahkan di kartu ini banyak akan memberikan sesuatu sesuatu bisa juga berupa materi atau support atau dukungan dalam bentuk lain yang membuat keluarga anda semakin indah gitu ya dan bagi anda yang posisinya secara berlahan ini sepertinya juga semakin yang tidak setuju itu juga semakin menyetujui anda karena kalau dilihat di kartu ini juga orang tua anda atau mungkin calon mertua anda ini sepertinya ada di bulan November ini sepertinya akan mengundang anda untuk bisa ketemu untuk menanyakan keseriusan tentang hubungan anda apakah akan dilanjut ke pernikahan atau tidak cuma untuk happy-happy aja gitu sepertinya anda akan dipertemukan itu dengan mertuan pe calon mertua anda daripada orang tua pasangan anda atau mungkin anda sendiri gitu ya karena dilihat di kartu ini banyak hal positif sudah mulai muncul dibanding yang kemarin kemarin anda berjuang sepertinya ketolak-ketolak terus terus tidak ada faktor pendukung sekarang ini faktor pendukung yang membuat hubungan anda direstui hubungan anda semakin baik itu banyak sekali ya mungkin faktor itu seperti anda sudah bekerja atau calon anda pasangan anda sudah bekerja terlihat itu benar-benar dia itu serius untuk menikahi anda atau anda serius menikahi dia itu sudah mulai muncul semacam itu jadi anda tidak perlu pesimis anda perlu bersyukur karena kalau dilihat grafik seperti ini seorang siu luar siu ular atau naga kecil ini asmara pecintaannya semakin membaik bahkan semakin romantis gitu ya dan semakin intens untuk meningkatkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu sebuah pernikahan karena banyak faktor yang membuat segala sesuatunya terutama orang-orang yang tidak setuju itu sudah mulai setuju ya demikian dengan tarot kami jika dirasa resonate silahkan like jempolnya dan setiap kali anda nonton video ini jangan lupa absen ya baik dengan cara like jempolnya komentar positif jika ada pertanyaan request silahkan tulis komentar di bawah jika anda punya pengalaman dan ingin berbagi pengalaman agar orang lain bisa tahu pengalaman anda dan lebih bermanfaat itu bisa anda tulis di bawah ya dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan memberikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu berusaha update setiap harinya buat kalian semuanya ya dan jika anda merasakan manfaat dari video ini atau channel ini gunakan sebagai amal kebaikan anda dengan cara share ke sosial media yang anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi penjaraan bisa mendapatkan di channel ini demikian dengan tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati selamat menikmati